Harry mengunggah aplikasi kencan dengan harapan menemukan pacar. Dia menyukai tiga wanita ini, tapi dua di antaranya tidak single. Dapatkah kamu menebak yang mana? Wanita kedua memiliki dua sampo di rak kamar mandi. Satu untuk rambut keritingnya, satu sampo untuk rambut dan jenggot pria. Jadi dia mungkin tinggal bersama suaminya. Wanita ketiga mengenakan kalung berbentuk setengah hati, setengah bagiannya lagi, mungkin milik pacarnya. Jadi, hanya wanita pertama yang masih lajang. Pagi-pagi sekali, Harry pergi ke taman setempat untuk berolahraga. Dia melihat tiga pelari ini di jalan. Dapatkah kamu memutuskan siapa yang lebih cepat? Yang kedua Bagaimana dengan para pesepeda ini? Siapa yang tercepat? Yang ketiga Setelah berolahraga, Harry memasuki kafe favoritnya dan melihat banyak orang. Semua meja terisi penuh, tapi satu orang sudah selesai makan. Bisakah kamu menebak yang mana? Orang ini ada uang di atas mejanya. Harry melihat ke sekeliling kafe dan menyadari ada seorang wanita yang sedang menangis. Bisakah kamu menebak kenapa dia begitu sedih? Dia menangis karena temannya menarik rambutnya. Harry terbang dengan kelas bisnis ke kota lain. Ada empat wanita di dalam kabin. Salah satu dari mereka menyelundupkan emas. Bisakah kamu tebak siapa? Yang keempat, perutnya berbentuk persegi aneh tuh. Harry lalu pergi ke taman dan diserang oleh kerumunan zombie. Harry ketakutan dan mulai melarikan diri. Ada tiga rute yang mungkin bisa dilalui di depannya, tapi hanya satu dari rute ini yang akan membawa ke tempat perlindungan. Bisakah kamu membantu Harry menemukan jalan yang benar? Rute A tidak terlihat sederhana, tapi ini adalah satu-satunya jalan keluar. Harry mengunjungi sebuah pesta pertunangan. Sodaranya Kevin melamar kekasihnya Bella dengan sebuah cincin berlian yang mewah. Bella menerima lamarannya dan pesta berjalan dengan baik, tapi tiba-tiba lampu mati selama 20 detik. Ketika listrik kembali menyala, Bella melihat ada seseorang yang mengambil cincin pertunangan dari jarinya. Harry menanyai tiga tersangka. Peter berkata, Aku sedang memotong kue di dapur ketika lampu mati. Ellie berkata, Aku sedang bermain piano di ruang tamu ketika tiba-tiba gelap, tapi aku sudah ahli, jadi aku terus saja bermain. Dan Kitty berkata, Maaf, aku baru saja bertengkar di telepon dengan mantan pacarku, jadi aku nggak melihat sekeliling. Siapa yang berbohong? Ellie, dia bilang dia sedang bermain piano, tapi nggak ada alat musik di ruang tamu. Di pesta tersebut, Harry bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Monica. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi sayangnya Monica sudah menikah. Bisakah kamu menebak siapa di antara pria-pria ini yang merupakan pasangan Monica? Orang pertama. Dia satu-satunya yang tidak memegang minuman apapun, dan Monica memegang dua gelas. Satu untuk dirinya sendiri, satu lagi untuk suaminya. Pesta berlanjut dan Harry bertemu dengan Vlad. Dia adalah vampir sungguhan, dan salah satu wanita ini adalah istrinya. Bisakah kamu menebak yang mana? Wanita pertama bukan seorang vampir. Dia menggigit kue ini dan lipstick merahnya jadi berantakan. Yang kedua, mengenakan kalung bawang putih. Mungkin untuk mengusir kekuatan jahat. Sementara itu, wanita ketiga memiliki telinga yang runcing dan mata merah. Jadi, dia mungkin vampir seperti Vlad. Tapi tugas kita adalah menemukan istri Vlad. Nggak ada yang bilang bahwa dia pasti seorang vampir juga, kan? Lihat tuh, jari manis wanita pertama. Dia memiliki cincin rubi yang mirip dengan milik Vlad. Dia adalah pasangannya. Harry menjalankan sebuah jaringan toko perangkat keras. Dia tiba di salah satu toko untuk menyelidiki pencurian. Manager berkata, Pagi ini aku menemukan beberapa Xbox hilang. Mungkin dicuri kemarin. Hanya dua orang yang bekerja semalam. Salah satu dari mereka pasti pencurinya. Menurutku, si Bob pelakunya. Harry bertanya, Kenapa kamu pikir begitu? Aku sudah bicara dengan mereka berdua. Bob mengatakan dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan Zach mengatakan bahwa dia melihat Bob menaruh beberapa kotak di kursi belakang mobilnya. Harry meminta manajer untuk bertemu Bob. Mereka mendapati Bob di tempat parkir. Dan Harry berkata, Sekarang aku cukup yakin bahwa Zach bersalah. Kenapa Harry berpikir demikian? Zach mengatakan bahwa Bob menaruh beberapa kotak di kursi belakang mobilnya. Tapi mobil Bob adalah mobil dua kursi. Harry menelpon polisi dan mereka menangkap Zach. Manajer memutuskan untuk mengubah kata sandi tujuh angka pada pintu penyimpanan untuk menghindari pencurian lebih lanjut. Dia meninggalkan petunjuk kecil ini untuk semua rekannya. Bisakah kamu memecahkan kode ini? Jumlah jari menyiratkan 5. Jumlah sudut dalam segitiga menyiratkan 3. Jumlah kelopak bunga adalah 6. Lingkaran menyiratkan 0. Pelangi memiliki tujuh warna melambangkan angka tujuh. Terakhir, Bujur Sankar memiliki empat sudut. Jadi kode kuncinya adalah 536074. Harry menemukan kode tersebut dan mengubahnya lagi untuk menguji kecerdasan Bob. Harry memberi petunjuk berikut. Ini adalah kode tujuh digit. Digit pertama adalah jumlah angka 0 dalam kode tersebut. Digit kedua adalah jumlah angka 1 di dalamnya. Digit ketiga adalah jumlah angka 2. Digit keempat adalah jumlah angka 3. Digit kelima adalah jumlah angka 4. Digit keenam menunjukkan jumlah angka 5. Terakhir, angka ketujuh menunjukkan jumlah angka 6. Bisakah kamu memecahkan kodenya? Jawaban yang benar adalah 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0. Harry melakukan perjalanan darat dan dia berhenti di tengah gurun pasir untuk mengambil gambar. Bisakah kamu menemukan tiga hal yang aneh? Bayangan Harry jatuh ke kanan dan bayangan kaktus jatuh ke kiri. Dia berada di padang pasir, tapi kaktus ini tumbuh di dalam pot. Kadal ini mengenakan sepatu kecil. Harry menyewa sebuah kamar di sebuah motel untuk beberapa hari. Sayangnya dia memiliki tetangga yang sangat menyebalkan, Karen. Mereka selalu bertengkar dan suatu hari Karen menelpon petugas keamanan setempat dan menuduh Harry mencuri handuknya. Hujan turun sepanjang hari, jadi aku tidak pergi ke pantai dan tinggal di kamar. Harry mengambil handuk pantai ku dari jemuran. Aku bisa melihatnya dari jendela kamarku. Dia melipatnya dan memasukkan ke dalam ranselnya. Penjaga itu segera menyadari bahwa Karen berbohong. Kok bisa? Jemuran berada di luar ruangan tidak masuk akal untuk menjemur handuk di tengah hujan. Harry membeli paket tur untuk melihat air terjun setempat. Dia tidur siang di dalam bus. Kemudian dia bangun melihat bahwa topi bisbol favoritnya hilang. Harry menginterogasi tiga turis di dekatnya. Sally berkata, Maaf, aku juga tertidur. Aku nggak tahu siapa yang melakukannya. Oliver berkata, Lihat aku, aku nggak memakai topi bisbol, bro. Aku lebih suka topi yang berkelas. Dan Molly berkata, Aku pikir Sally pelakunya, dia sangat mencurigakan. Aku hampir yakin dia mencoba mencuri coklatku saat aku tertidur. Bisakah kamu menemukan pencurinya? Oliver, dia menyembunyikan topi Harry di balik topinya yang berkelas. Harry memasuki toko roti lokal. Rosie, sang barista, sangat kesal. Pesanan kopi lagi banyak-banyaknya, tapi ada yang mencuri semua biji kopi dari ruang penyimpanan. Harry menginterogasi tiga tersangka. Louis, sang juru masak, berkata, Aku menghabiskan waktu seharian di dapur untuk membuat croissant. Dan aku baru saja mengerjakan batch baru. Aku nggak punya waktu untuk berbicara denganmu. Ron, sang pelayan, berkata, Aku lupa menyetel alarm, jadi aku ketiduran dan baru saja tiba. Aku nggak tahu siapa yang mencuri biji kopi itu. Dan terakhir, manajer berkata, Aku berbicara dengan seorang pelanggan yang tidak puas sepanjang pagi. Dia sangat menjengkelkan. Aku nggak sempat melihat-lihat. Siapa yang berbohong? Si juru masak. Tidak ada croissant baik di dapur maupun di jendela pajangan toko roti.